Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa puluhan warga desa Kedumulyo, kecamatan Sukolilo kembali mempertanyakan tindak lanjut permohonan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL yang realisasinya tak kunjung jadi sejak tahun 2019 lalu. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang tengah dikencarakan Presiden RI Jokowi Dodo melalui Badan Pertanahan Nasional BPNK Bupaten Pati kembali menjadi sorotan di tengah pandemi corona. Pasalnya sejumlah pemohon di Tuku Madaran Desa Kedumulyo, kecamatan Sukolilo sudah mengajukan sertifikat tanah hingga kini tak kunjung jadi padahal sebagian warga sudah dipungut biaya sebesar 250 ribu rupiah. Salah satu anggota BPD, Kambali, mengaku pada tahun 2019 lalu Badan Pertanahan Nasional Pati hanya menerbitkan seribu sertifikat. Namun, dari sisi para pemohon yang tidak jadi, sikitnya ada 170 pemohon. Sementara dari sejumlah pemohon yang sudah dipungut biaya hanya 68 orang. 1.150 tadi itu ada 170 warga Madaran, itu yang tercover dalam kuota itu hanya 68. Karena 68 itu nomor nominatifnya di atas ribu, itu pun sudah tidak bisa jadi. Jadi sehingga untuk dukung Madaran praktis hampir semua tidak jadi. Sementara itu, PJ Kepala Desa Kedumulyo Agus Gambali terkait program PTSL yang tak kunjung jadi mereka menyayangkan panitia pelaksana program PTSL tersebut. Meskipun pada tahun 2019 belum menjabat sebagai PJ Kepala Desa, seharusnya ada solusi hingga tidak terjadi simpang siur. Selaku PJ karena ada permasalahan ini mestinya ya bukan pada saat saya, saya datang baru ada berita itu apapun saya harus melaksanakan tugas pelayanan masyarakat. Sehingga saya berupaya, minta kepada BPN untuk dapat dilaksanakan kegiatan PTSL yang masih mempunyai kekurangan dari kuota 2019. Dan BPN sudah nyangkupi dan segera kami disuruh melangkapi pemberkasan 150 itu. Mulai dari fotokopi CD Desa, mulai dari form-form yang harus dicetak sebagai berkas persyaratan untuk diajukan ke BPN program PTSL. Berarti tidak 170 Pak ya? Berarti 150an ya Pak? 150. Itu pun belum semuanya sebagian belum bayar Pak ya? Ya. Sebagian warga yang merasa kecewa akibat sertifikatnya tak kunjung jadi, kini menempuh jalur hukum karena sudah merasa dipungut biaya, meskipun program PTSL tersebut gratis karena sudah dianggarkan dari negara melalui dana DIPA. Oksanur Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!